PENJABAT SENIOR KEAMANAN ZIONIS Dikutip dari Tribun News, sang pejabat menyebut bahwa tak ada yang memahami serangan itu baik Shin Bet maupun Mossad. Pejabat Keamanan Israel tersebut menambahkan kelompok militan Palestina itu menyadari adanya pengawasan ketat yang dilakukan Zionis. Hamas juga diduga menggunakan metode rahasia yakni berbagi pesan dengan sesamanya. Hal itu dilakukan agar pergerakan mereka tak terdeteksi oleh musuh. Disebutkan juga Hamas sukses melakukan persiapan yang tepat untuk melakukan serangan terhadap pasukan Zionis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.